disini saya bakal ngebahas murid baru lagi gitu bareng sama umika siapa lagi kalau bukan kasuga subaki gwit gitu ya dan ya dia tuh murid bintang 3 udah pasti 3 wow gede banget ya ini non-limit teman-teman dia non-limit ya jadi kalian bisa ngedapatin dia dari red op gitu ya dan untuk tipe attack dia percing dan ini adalah murid spesial untuk urban dia merah untuk felt dia ketau banget sedangkan indoor dia kuning dan untuk equipmentnya disini dia pakai sepatu pakai stiker dan juga pakai kalung dan mungkin kita langsung ke skill-skillnya aja kali ya Oke yang pertama adalah x-skillnya dengan 6 dp cost dia bakal meningkatkan atek ke semua murid kita dalam area lingkaran dengan durasi 45 detik Wow lanjutkan normal skillnya setiap 45 detik sekali dia bakal ngeheal ke salah satu murid kita dengan darah paling terendah terus dia bakal meningkatkan critical rest murid kita tersebut dengan durasi 30 detik Wow lanjutkan pasif skillnya yang dimana dia bakal ningkatin heal untuk dirinya sendiri dan terakhir adalah sub-skillnya yang dimana dia bakal ningkatin atek ke semua murid kita Wow lanjutkan unit equipmentnya untuk bintang 2 dia dapat pasif plus sedangkan bintang 3 file jadi kacamata dan untuk pasif plusnya sendiri dia bakal dapat stat tambahannya itu heal plate gitu kan jadi silnya ini bakal makin kenceng gitu yang normal skillnya gitu ya dan ya mungkin kita langsung kehidangan utama kita aja kali ya apakah subaki guit ini war itu untuk 3 cat atau tidak namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat apa dia bagus buat right side lagi teman-teman kenapa karena right side ini kita memerlukan 10 murid ya jadi kita bisa membawa 10 murid untuk battle nya nanti 6 striker dan juga 4 spesial nah di 6 striker itu kalian bisa ngebawa 4 murid kayak support tanker atau apapun itu dan 2 bisa sebagai DPS jadi disini kita bakal ngomongin DPS kalian ada 2 ataupun kalian mau bawa DPS lebih banyak juga boleh gitu ya nah kalau kita ngeliat dari skillnya si subaki guit ini yang dimana dia ningkatin atek ke semua murid semua semua murid ya kan dalam area lingkaran dan itu cocok banget untuk right side gitu ya yang dimana kita perlu banget bub area disana jadi bukan bub single target tapi bub area nah jadi apakah DPS untuk digacha atau tidak jawabannya masih sama opsional kalau kalian mau fokus right side kalian mungkin bisa ngambil subaki guit tapi kalau kalian nggak fokus right side kalian bisa skip subaki guit ini juga gitu ya subaki guit ini emang fokusannya ke right side doang ya kalau kalian mau bawa ke ke right biasa itu kurang worth it teman-teman kenapa karena 6 DPS untuk ngebob attack doang gitu kan kalah sama Himari sama Harecam yang dimana dia cuman tiga DPS dan bub attacknya juga lebih tinggi dari x-skillnya si subaki guit ini gitu ya jadi kurang worth kalau mau dibawa ke right biasa dan emang cocoknya untuk right side doang gitu jadi kalau kalian yang nggak fokus-fokus right side kalian bisa nge-skip subaki guit ini aja gitu ataupun kalian yang masih mau fokus right side kalian juga tanpa subaki guit juga masih bisa gitu kan untuk ngebob attack kalian pakai kortama aja yang murah meriah juga itu udah bisa ngebob attack teman-teman dan itu juga area lingkarannya lumayan gede gitu tapi kalau kalian mau bub attack yang lebih tinggi lagi gitu kan ya kalian bisa bawa subaki guit ini tapi ya menurutku kurang worth it juga sih sebenarnya kalau kalian mau ngambil subaki guit ini kecuali ini waifu kalian gitu ya jadi ya di sini pasti saya bakal sharing untuk builnya langsung aja gitu ya yang pertama udah pasti sub-skillnya yang dimana ningkatin attack ke semua murid kita lanjutkan normal skillnya yang dimana dia bakal nge-heal ke salah satu murid kita dengan darah paling terendah dan terakhir adalah passive skillnya yang dimana dia bakal ningkatin healing untuk dirinya sendiri stat healing gitu ya dan ya itu dia untuk penjelasan subaki guit bisa di skip aja sih sebenarnya untuk subaki guit yang nggak usah digaca kecuali kalian tergoda sama opainya gitu ya kalian bisa ambil gitu ya dan ingat semakin olap semakin berkembang saya harus kicapan pamit dulu bye bye